Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Lenzy Mew disini Dan pada video kali ini kita kembali lagi melanjutkan Son SMP Season 3 kita lagi ya guys ya Mantap cipa cuy Jadi ini aku recordnya di hari yang sama dengan episode sebelumnya ya guys ya Kenapa? Karena ya gak kenapa-kenapa cuy Sebenernya ada sih alasannya ya Karena disini kita udah ada Itu hujan asam kalian tau kan ya guys ya Hujan asam guys itu yang buat para member di sana SMP ini susah record Misalkan kita baru mau record gitu loh Tiba-tiba ada hujan kan rasanya kampret sekali cuy Yang dari awalnya mau record semangat banget Tiba-tiba ada hujan Taunya moodnya langsung down ya guys ya Jadi ya well begitulah ya guys Selagi gak hujan aku sempet record lagi satu video lagi ya guys ya Oke guys jadi di video kali ini aku rencananya mau ngebil-ngebil sesuatu ya Jadi kita bakal ngebil sesuatu cuy So ya sebelum kita umum kegiatan kita pada episode kali ini Seperti biasanya aku ingetin lagi ke kalian semua Jangan lupa kasih aku like-nya Kasih aku subscribe-nya juga Dan juga jangan lupa bagi yang belum nyalakan lonceng notifikasinya Kalian nyalain ya guys ya Biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini cuy Yeay mantap-mantap mantap Alright guys let's go Let's go cuy Oke jadi disini kenapa aku pengen ngeguil Karena kalian pasti tau ya Disini tuh FK Manningnya gak main-main ya guys ya You know lah guys Ya pada no lab cuy Liat-liat yang online berapa orang tuh 14 orang ya Bahkan ini udah jam 11 malem ya guys ya Dimana kita harusnya jam tidur cuy Ini ya ini villager farm-nya buatan aku yang masih kayak gini Dikasih dekorasi lagi oleh Rian ya guys gila Dia lebih jago nge-dekorasi gitu loh Ya begitulah mungkin aku nge-build doang base-nya Dan Rian untung main dekorasinya ya guys ya Jadi kami saling feedback aja gitu guys ya Saling memperbagus buatan kami sendiri gitu ya Buatan building buatan kami cuy Oke jadi belum ada update-update terbaru Ini karena di hari yang sama ya Aku reko-nya dengan episode sebelumnya cuy Oh ya jadi kenapa aku mau nge-build kataku tadi ya Nah kalian pasti tau Liat Untuk SD SD aku udah nyiapkan sesuatu di dalam chest ini cuy Kalian bisa liat jebret Jadi ya Rencananya aku mau bikin Yang namanya You know guys Kalian pasti tau Yang namanya Battle Tower Pasti tau ya guys ya Pasti tau guys Pasti tau Karena itu adalah battle Battle Tower yang Sangat menguntungkan di RL Craft ya Ya guys ya Itu adalah bangunan paling menguntungkan untuk kita di RL Craft cuy Ya Itu sangat berjasa sekali ya Membuat kita OP cuy di RL Craft Makanya aku pengen bikin Battle Tower di Sun SMP juga ya guys ya Yang terbuat dari emas cuy Wow ya Rasanya battle tower itu kan terbuat dari cobblestone Atau nether brick gitu kan Tapi sekarang ini karena kita Di Sun SMP Kita membuatnya dengan bahan emas cuy Wow Oke Dari gold ya guys ya Oke let's go Let's go Aku bakal coba dulu Rencananya aku mau bikin Bagian luarnya itu dari block of gold Seadanya aja ya Kita gak bikin sampe ke atas banget Karena itu Yakin banget Aku gak bakal cukup cuy ya Jadi Bagian luarnya itu block of gold Dan bagian dalamnya itu Rencananya aku mau kasih block of gold ya guys ya Karena block of gold ini Banyak banget Jadi yaudah Lumayan juga gitu kan Buat jadiin lantai Ntar cuy Jadi aku bakal coba dulu nih Bikin base bagian bawahnya ya Base nya banget nih guys Kalau gak salah sih Bagian bawahnya itu tuh Untuk bagian pintunya itu Kita membutuhkan 4 Kayak gini Kalau gak salah ya 4 Terus kesini itu 2 cuy Kesini 2 Terus kesini juga 2 ya guys ya 2 Dan barulah 1 ya guys ya Ya Aku masih kurang-kurang tau juga sih Kudu gimana cuy ya Masih bingung banget cuy Jadi ya Kita bisa Kita bakal bikin Sebisa kita aja ya guys ya Oke 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 Karena ini sudah 4 2 4 2 2 1 Sementara Ke bagian sini Itu harus 4 4 2 1 1 gitu loh guys ya Jadi ini 4 2 2 1 Kesini itu 4 2 1 1 1 Ya guys ya Oke kita coba bikin dulu Aku bakal coba bikin base-nya dulu cuy ya Mohon maaf banget Kalau aku Merasa kalian ini tuh gak mirip gitu Aku maaf banget Karena aku gak terlalu jago build ya guys ya Yang penting kita coba dulu ya guys ya Aku bakal bikin base-nya dulu nih A few moments later Oke guys jadi disini aku udah bikin base-nya banget Jadi ini adalah base untuk kita build ke atas ya guys Sampai ke atas banget tuh Sampai ke boss yang kalian pasti tau lah Ketika di era craft gimana gitu ya Bentuknya ini Jadi sebesar inilah sepertinya ya guys ya Jadi aku udah bikin seperti ini cuy Dan next aku bakal membuat yang namanya Bagian 4 Kesini Kalau gak salah ini 3 3 blok gitu ke atas cuy Ini by the way Rada sulit cuy Bakal rada sulit banget Aku ngebuildnya ini cuy Karena ini merupakan Ya ini Menjulang ke atas ya guys ya Jadi Sorry banget Kalau misalkan Aku reda-reda sulit ini menjelaskannya cuy ya Karena aku emang gak jago build guys Aku bener-bener Sesuai ekspektasiku aja gitu loh Seperti apa bentuknya ya guys ya Oke santui-santui Dan ya setelah ini kita bakal Lanjutin lagi Begini Kalau gak salah begini sih Buka bikinnya itu Ini tuh harus dihancurin dulu Bagian ini harus dihancurin Karena ini merupakan Kayak gerbangnya gitu ya Gerbang masuknya cuy Ke pintu ini Nah sip Begini Kalau gak salah sih ya Dan next Kita bakal tutup-tutupin ini Semua bloknya Ngikutin Ya ngikutin Ininya sih Ngikutin berapa blok ke atasnya gitu guys Oke sip Kita ikut-ikutin Moga aja cukup sih ini Sampai ke atas Aku gak tau juga cuy Pokoknya kita bakal bikin Setinggi mungkin ya guys ya Oke Kita udah bikin Bagian awalnya guys Jadi ini merupakan Lantai pertama Dari battle towernya ya guys Aduh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh Dudu-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh Waduh Nah sip Oke Udah satu lantai kepada kita Udah satu lantai Kita bikin ini guys Waduh Satu lantai Udah segede ini ya guys Ya ampun Ya ampun Oke Oke Next Kita bakal pake Yang namanya Blok of call ini Sepertinya ya Untuk menutupi gitu loh Untuk menutupi jalanannya Ya ini sebenernya sih Sebenernya itu Ini tuh ke atas itu 3 gitu loh 3, sini kan 1, 2, 3 Nah, jadi lantainya itu Lantainya untuk menuju ke lantai 2 nya itu Disini cuy, disini nih Nah begini cuy, sebenernya slab sih Cuman karena kita gak punya slab yaudah Kita pake yang namanya block of call aja ya guys ya Yang ada aja cuy Gunakan bahan yang ada ya guys ya Kita membuat sesuai ini kita sendiri Oversi kita sendiri gitu ya Oke lah, yang penting mantap gitu Hasilnya ntar ya guys ya Penasaran aku guys bakal gimana setelah Block of call nya habis gitu kan Dan ya by the way Aku disini belum nge sans level ya guys ya Karena itu nanti aja cuy Karena aku males banget kita paling gak Senggaknya masih di rang 3 besar ya Di sans SMP ini cuy, kalau kita udah kegeser Ke rang berikutnya barulah kita sans level ya guys Kita bakal Ngeboot lagi levelnya Untuk menduduki Peringkat 3 besar lagi ya guys ya Kulau bucin barbar ini harus masuk Ke rang 3 besar terus guys Kita bakal usahain ya guys ya Biar kita gak Menuju ke rang 10 besar cuy Aku pengen 3 besar cuy Minimal 3 besar lah ya Usahain terus guys Karena kita Seorang yang no lab gitu loh Lensi tim itu no lab guys No lab ya Jadi kita gak boleh kalah cuy Sama Mavles dan yang lainnya ya guys ya Oke 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 Waduh ini hitam banget cuy Gila hitam banget sumpah Waduh Hitam banget Ya ampun Waduh Waduh Ini lumayan nih Kalo aku nyalain Yang namanya mob aktif ini Bakal serem disini nih Sepertinya ya Bakal banyak mob nih Bener-bener udah kayak di Yang namanya Battle tower beneran nih cuy Oke Lantai satunya Sudah jadi nih ya guys ya Dan next Kita bakal coba Bikin Yang namanya Lantai buat ke atas Sini Kita bakal bikin tangga gitu loh Buat naik ke atas itu Cuman aku bingung cuy Ini tuh bakal kita tutupin Pake apa gitu ya Biar lurus aja gitu Hasilnya loh Jadi naiknya disini gitu Oh Aku tau nih Aku tau Aku tau Jadi Kita bikin lantai disini Kita tutupin dulu cuy Kita tutupin Tutupin gitu kan Pokoknya kita tutupin ini semuanya Kalo gak salah Sampai ke atas cuy Nah Jadi Disini tuh kita bakal letakin Yang namanya Stair ya Stair gitu Nah Jadi kita bakal bikin Seperti ini Dan ini butuh banyak Blok banget guys Bakal butuh banyak Blok buat naik ke atas ya Kurang tau juga aku cuy Nah Begini ya guys ya Oke Kita bakal pake Sands tone aja By the way Untuk Ini nya Untuk stairnya ya Stairnya cuy Bentar-bentar Aku gak bawa crafting table ya Aku gak bawa crafting table dong Ya ampun Ya ampun Oke santu 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 Kita bakal ke Sands dulu Dan kita bakal Ambil kayu cuy Oke Kita ambil kayu Rianya lagi AFK guys Ya Ini apaan Aku polong ya Ya ampun Kok bolong dah Halo Kok bolong Oke Sepertinya gak sengaja Diancurin Rian Sepertinya Oke lah Kututup lagi cuy Jebret Oke sip Hahaha Oke Semuanya sudah rapi lagi Oke aku bakal ambil Crafting table nya dulu guys Jadi kita cuman butuh satu aja Ini Caceloknya gak usah banyak-banyak cuy Jebret Boom Sip Oke Let's go lagi Kita kembali lagi ke battle tower kita ya guys ya Alright Aku disini sudah punya yang namanya Sandstone stair Dan ini bakal aku letakin di atas sini cuy Jebret Oke Sementara karena Ya you know lah guys Ore itu gak bisa dijadiin Untuk stair ya Jadi ya well apa boleh buat Kita bakal bikin seperti ini saja cuy Semoga bisa Semoga cukup Semoga cukup ya Oke Kita bakal beginiin Jebret Sampai ke bawah ya guys ya Wuuu Ngepas banget Nice Gak Gak salah gue ternyata guys Jadi kita disini bisa Wait a minute Wait a minute Ini salah Ini salah Ini salah guys Ini salah Ini salah Berarti disini ya Jebret Oke sip 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 Naik kesini Paling gak apa-apa lah ini Ini bisalah kita naik ke atas ya Dengan begini cuy Wuuu Nice Wow, keren Lantai 1 sudah jadi Jadi beginilah ya guys Aku bakal bikin sampe ke atas nantinya Ini bener-bener ini Mungkin kita bakal coba bikin lantai keduanya Kita bakal coba bikin lantai keduanya Lantai 1 udah kelar nih Sekarang lantai keduanya guys Ini kita tutupin juga Jadi bener-bener full Full block of gold Wow, pamer Kurang pamer apa lagi kita guys Block of gold dimana-mana Walaupun block of gold dimana-mana dikit Yang penting goalnya banyak Oke guys, karena prosesnya lama Jadi mungkin aku bakal tercepat aja Sampai goal kita bener-bener habis Aku gak tau ini bakal cukup Sampai berapa floor Ini udah termasuk lantai kedua By the way Ini udah lantai kedua Dan ini lantai pertamanya Dan kita harus memasang yang namanya ini By the way disini ya Kalau gak salah siapa sih namanya itu Memasang yang namanya chest Nanti biar mirip-mirip banget Sama battle tower Jadi banyak banget itu Terasa karunya cuy Ya ampun, ya ampun Dan itu bagian bawahnya Bakal aku ganti juga Nanti sama block of gold ya guys Ya itu karena berbahaya banget cuy Jadi ya well Gimana ya Hmm, oke lah Kita bakal ganti lah dulu ya Kita ganti dulu lah ya Kita ganti dulu lah ini Sama block of gold cuy Block of gold ya Ini, 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 ini Hitam Hitam lebam tuh Biar ini simetris gitu loh Jadi di atas block of gold Di bawah juga block of gold gitu guys Oke, lantainya sudah selesai nih guys Lantainya sudah selesai Dan kita bakal letakin Untuk khusus block Apa sih namanya itu ya Kalau gak salah Namanya nanti ini Diatakin chest ya guys Jadi disini ada harta karun cuy Tiap lantai itu berbeda Harta karunnya Aku gak tau bakal ngisi apa By the way ya Bodo amat sih Sekarang sih Yang penting kita selesaikan dulu Bentuk ininya gitu loh Bentuk Waduh Waduh Begini aja udah bagus banget ya Udah lumayan kuning-kuning Blink-blink gitu loh Kayak ee Oke 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 Lanjut 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 Kita bakal lanjut ke Lantai yang duanya ya guys ya Let's go let's go let's go Habiskan semua block of goldnya cuy I love will I love will Walaupun aku gak paham ya Hahaha Oke guys Jadi disini aku gak Nyangka banget Aku udah bisa bikin Sampai lantai ketiga cuy Tanpa ya Lumayan lah Lumayan mirip-mirip lah ini Jadi ini udah lantai ketiga lah Udah minimal banget Udah kayak mini tower gitu ya Kesannya itu cuy Jadi nanti mungkin di off camera Aku bakal kelarin Sampai menjulang tinggi ke atas Pokoknya sampai block of Block of ini kita Block of gold kita ini Habis ya guys ya Jadi ya mungkin di next episode Kalian bakal udah melihat Kalau tower ini sudah menjulang tinggi Ke atas sana cuy Waduh Waduh Apalagi kalau misalkan Aku nyalain ini kan Mob spawnnya cuy Waduh Ini udah bener-bener serem Disini sumpah Udah kayak gimana gitu ya Udah banyak mobnya aja Disini ntar cuy Udah bener kayak RL craft guys ya Cuman gak terlalu OP kayak RL craft Ini mob disini tuh Gak terlalu serem ya guys ya Waduh Jauh-jauh Serem RL craft cuy Hahaha Oke lah guys Jadi ya mungkin Sekian dari video kali ini Jika kalian suka dengan video yang sering ini Jangan lupa kasih aku like-nya Kasih aku subscribe-nya juga Dan juga jangan lupa Tinggalkan komen-komen positif kalian Seperti biasanya ya guys ya Yeay Mantap Oke guys Sekian dulu Thank you for watching And see you next time Bye-bye Thank you guys Yeay Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax